Pemirsa warga perumahan Aurduri Permai Desa Mendalo Darat mengeluhkan persoalan tempat pembuangan sampah. Pasalnya sampah tersebut sudah mengeluarkan bau tidak sedap dan mengkhawatirkan dapat mencemari lingkungan serta menimbulkan penyakit. Seperti inilah kondisi tempat pembuangan sampah yang berada di perumahan Aurduri Permai Desa Mendalo Darat, tepatnya di RT15 Kecamatan Caluko, Kabupaten Morojambi. Ahmad Sukri, salah satu warga di kawasan tersebut, menyampaikan bahwa sebelumnya tempat pembuangan sampah tersebut dikelola oleh sekelompok swadaya masyarakat. Namun sekarang sudah dijadikan tempat pembuangan sementara yang sudah tidak diangkut selama 5 bulan. Bahkan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap sumur warga mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan. Ini awalnya tempat pengelolaan dari desa. Pengelolaan itu saya dengar sendiri, saya pergi ke Gantor Caman di Jaluko waktu itu untuk pengelolaan. Tapi seberpanjang waktu, larut-larut-larut, pengelolaan itu tidak ada lagi. Kenapa? Mungkin banyak kendala kita tidak tahu kan kendalanya di mana. Kita tidak tahu apa dari kendalanya tenaga ataupun dari alat-alat pengelolaannya kan. Mungkin tidak tahu, tidak mencukupi atau mungkin tidak bisa kan. Jadi itu, jadi stop. Tidak ada lagi. Namanya pengelolaan ini tidak ada lagi. Sudah lama tidak ada lagi pengelolaan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!